Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami mahasiswa dari judusan ekonomi syariah Untuk mata kuliah yang kita bahas kali ini adalah praktek bank syariah dengan materi analisis produk pangkipunan dana bank syariah Anggota kelompok kami terdiri dari 6 anggota Yang pertama adalah Seyirul Fitriah dengan 124021-3015 Dan yang kedua adalah Zela Oktaviona dengan NIM 124021-93017 Untuk yang ketiga adalah Vanita Rahma Junior dengan NIM 124021-93034 Dan yang keempat adalah Amanda Nurumisa Arief dengan NIM 124021-93035 Untuk yang kelima adalah Kuni Mentafi'ah dengan NIM 124021-93038 Dan yang terakhir adalah Anissa Dwi Augustina dengan NIM 124021-93039 Poin pertama yakni pengertian penghimpunan dana Dana artinya uang tunai atau aktifial lainnya yang dapat diuangkan dan tersedia atau disisikan untuk maksud tertentu Semakin besar menghimpun dana dari masyarakat akan semakin besar kemungkinan memberikan kredit Dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan Dana pada kooperasi adalah uang tunai yang dimiliki maupun aktifal lancar yang setiap waktu dapat diluangkan Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh kooperasi bukan hanya bersumber dari milik kooperasi sendiri Tapi juga dari pihak lain atau dana pihak ketiga Penghimpunan dana pada kooperasi diperoleh melalui simpanan Yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada kooperasi Untuk disalurkan sektor produktif dalam bentuk pembiayaan Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan Dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat Dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota Calon anggota atau kooperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka Selanjutnya prinsip utama dari penghimpunan dana pada kooperasi seriah adalah kepercayaan Yang artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan kooperasi tersebut Maka akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada kooperasi atau BMT Karena BMT atau kooperasi seriah ini pada prinsipnya adalah amanah Maka diharapkan para pegawai atau pengurusnya dari kooperasi seriah benar-benar amanah Atau pengurusnya dari sebagai penyalur dari dana masyarakat Yang telah dipercayakan kepada lembaga yang terkait Selanjutnya manfaat penghimpunan dana Bagi bank dengan penghimpunan dana dari masyarakat berarti Memiliki atau menambah modal kerja untuk membelian pinjaman kredit bagi masyarakat yang membutuhkan Dari pinjaman kredit bank memperoleh pendapatan atau bisa dikatakan keuntungan Untuk yang kedua bagi pemilik uang dengan adanya usaha penghimpunan dana Uang yang menganggur menjadi produktif dan menghasilkan keuntungan Dan yang terakhir bagi pemerintah Dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat berarti mengurangi volume uang beredar Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi Selanjutnya maksud dan tujuan dalam menghimpun dana Yang pertama sebagai dana operasional Menghimpun dana yang dihimpun dari masyarakat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dalam bentuk kredit Yang kedua sebagai cara pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan merenter Dan yang ketiga produktivitas dana menghimpun dana melalui lembaga keuangan Berarti menghimpun dana yang menganggur untuk dijadikan dana yang produktif Dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan Kedua yaitu B. Prinsip penghimpunan dana Satu, prinsip wadiah Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan Untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan Dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya Berikut rupun yang harus dipenuhi dalam transaksi prinsip wadiah yaitu A. Barang yang dititipkan B. Orang yang menitipkan barang C. Orang yang menerima titipan Dan D. Ijab Kabul Jenis wadiah yaitu Wadiah Yad Al-Amanah Wadiah Merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan B. Wadiah Yad Ammanah Adalah akad antara dua pihak atau nasabah dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh Materi selanjutnya karakteristik wadiah Yad Al-Amanah 1. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang yang dititipkan oleh nasabah 2. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan 3. Penerima titipan diperkenalkan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji petugas yang menjaga barang titipan Sehingga boleh meminta imbalan jasa Berikut skema wadiah Yad Al-Amanah sebagai berikut Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan Selanjutnya karakteristik wadiah Yad Al-Amanah 1. Penerima titipan sebagai pemegang amanah Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan Namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan 2. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan Oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus Bonus sifatnya tidak mengikat sehingga dapat diberikan atau tidak Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan Berikut skema wadiah Yad Al-Amanah sebagai berikut Nasabah menitipkan dananya di bank dalam bentuk giro maupun tabungan Bank dapat menempatkan dananya Atau menginvestasikan dananya kepada user of fund untuk digunakan sebagai usaha Setelah menerima bagian keuntungan dari user of fund Maka bank akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus Selanjutnya 2. Prinsip Mudaroba Mudaroba adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha Satu pihak akan mendapatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan Sohibumal Dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan Mudarib Pemilik modal Sohibumal menyerahkan modalnya kepada pedagang atau pengusaha Untuk digunakan dalam aktivitas pedagangan atau usaha Keuntungan atas usaha pedagangan yang dilakukan oleh Mudarib itu akan dibagi hasilkan dengan Sohibumal Mudarib adalah entrepreneur yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil Atas usaha yang dilakukan Sohibumal Sebagai pemilik modal atau investor perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan Sebaliknya, bila usaha yang dilakukan Mudarib menderita kerugian Maka kerugian itu ditanggung oleh Sohibumal Selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan Mudarib Bila Mudarib melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha Maka Mudarib diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh Sohibumal Selanjutnya, rukun Mudarib antara lain A. Mudarib B. Pemilik dana atau Sohibumal C. Usaha yang akan dibagi hasilkan D. Nisbah E. Ijab Kabul Berikut skema Mudarib sebagai berikut Mudarib dan Sohibumal melaksanakan kerjasama usaha Sohibumal menyerahkan modal 100% Artinya, semua usaha akan dibiayai oleh modal milik Sohibumal Mudarib sebagai pengusaha atas dasar keahliannya Akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha real Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut Akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan Pada saat jatuh tempo perjanjian Maka modal yang telah diinvestasikan Sohibumal akan dikembalikan semuanya 100% oleh Mudarib Saya, Panitarah Mayuniar, akan melanjutkan memaparkan materi Yaitu tentang jenis Mudarobah Yang pertama ada Mudarobah Mudlako Mudarobah Mudlako adalah akad perjanjian antara dua pihak Yaitu Sohibumal dan Mudarib Yang mana Sohibumal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikannya kepada Mudarib Untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah Sohibumal tidak memberikan batasan jenis usaha Waktu yang diperluka, strategi pemasarannya Serta wilayah bisnis yang dilakukan Sohibumal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Mudarib Untuk menjalankan aktivitas usahanya Asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam Bank syariah atau Mudarib Tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya Apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana Yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudarib Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah atau Mudarib Melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor atau Sohibumal Maka bang syariah wajib mengganti semua dana investasi Mudarobah Mutako ini Yaitu Mudarobah Mukoyata Mudarobah Mukoyata merupakan akad kerjasama usaha Antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau Sohibumal Dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau Mudarib Sohibumal menginvestasikan dananya kepada Mudarib Dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya Dengan batasan tentang tempat dan cara berinvestasi Jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu Kemudian ada produk penghimpunan dana Produk penghimpunan dana ada dua Yaitu dengan prinsip wadiah Yang kedua ada dengan prinsip Mudarobah Pada prinsip wadiah Terdapat dua produk yaitu giro dan tabula Pada giro, simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu Atau berdasarkan kesepakatan Dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media atau alat penarikannya Kemudian dapat dibuka oleh perusahaan atau perurangan Aturan setelan pertama dan saldo minimal Serta cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening atau akun payable Kemudian ada tampungan yang bersifat simpanan Kemudian simpanan bisa diambil berdasarkan kesepakatan Dan tidak ada imbalan yang dijaratkan Kemudian pada Mudarobah sendiri ada dua produk Yang pertama ada tabungan Dimana simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu sebagai alat penarikan Buku tabungan atau akun statement merupakan bukti kepemilikan atau pemegang rekening Serta aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal Kemudian ada depositor Yaitu simpanan untuk jatuh waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempur Kemudian menggunakan bilet sebagai tanda bukti simpanan Serta mendapatkan bunga yang dibayarkan tiap akhir bulan Selanjutnya ada Bank Syariah Indonesia Pengertian dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penggunaan dana dari masyarakat Dalam pintu pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan Yaitu Bank Korpasional dan Bank Syariah Sesuai Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatma Majelis Ulama Indonesia Prinsip tersebut seperti prinsip adilan dan keseimbangan atau azul watawazun Kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah Serta tidak mengandung gorong, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram Kemudian, apa itu Bank Syariah Indonesia? Pemerintah menggabungkan tiga dokter bank syariah besar Besutan PUMN yaitu PT Bank Syariah Mandiri TPK, PT Bank PMI Syariah TPK, dan PT Bank PMI Syariah TPK Menjadi intensitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau PSI Penggabungan tiga bank syariah pemerintah yang diresmikan pada 1 Februari 2021 oleh Presiden Jokowi Dodo Itu tujuan dan fungsi perbankan syariah Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat Ada empat fungsi perbankan syariah yaitu Yang pertama, Bank Syariah dan Unik Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat Yang kedua, Bank Syariah dan Unik Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga bayi tumal Yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infat, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya Dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat Yang ketiga, yaitu adalah Bank Syariah dan Unik Usaha Syariah dapat menjumpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang Dan menyalurkan kepada pengelola wakaf, yaitu nazir, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf, yaitu adalah wakil Yang keempat, adalah pelaksanaan fungsi sosial di sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketatuan peraturan perundang-undangan Jenis Bank Syariah Yang pertama, yaitu Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya Yang dipersamakan dengan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak berkentangan dengan prinsip syariah Materi selanjutnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pembiayaan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi Satu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi Selanjutnya, yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad menterobah Pembiayaan berdasarkan akad merubah Pembiayaan berdasarkan akad khot Pembiayaan penyewaan Menempatkan dana pada Bank Syariah Memindahkan uang Dan yang terakhir, menyediakan produk Poin E ialah produk dari Bank Syariah Indonesia dan Tata Cara Yang pertama, tabungan Izi Wadiah Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah, penarikan, dan seterahnya dapat di kantor bank atau melalui ATM Tabungan ini berdasarkan prinsip Wadiah yang mendamana Sarat pembukaan rekeningnya yaitu KTP dan NPWP Target Statement Yang A, PNS dan Pegawai Swasta Yang B, DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid Kemudian dari tabungan Izi Wadiah Yang pertama, bebas biaya admin Gratis biaya tarif domain Bebas biaya transaksi di seluruh NDC Kemudian transaksi Yang paling terpenting ialah dapat dibuka melalui pembukaan rekening online Namun dengan tarif dan biaya sebagai yang terlampir Untuk yang kedua, PSI Giro Merupakan produk PSI yang menjadi sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah Simpanan ini dikolab berdasarkan prinsip Wadiah yang mendamana Untuk syarat dan kenetan umum Yakni, dokumen KTP untuk warga negara Indonesia Yang poin B, dokumen kartu izin meletak sementara untuk warga negara asing Selanjutnya ada NPWP Lalu setoran awal Rp500.000 Dan yang terakhir, formulir pembukaan Biro Selanjutnya poin ketiga Yakni tabungan izin muderobah Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah Yang penarikan dinas setorannya di kantor bank atau melalui ATM Tabungan ini menggunakan pincin syariah dengan akad muderobah mutlak Untuk syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP Dan target stock document Yang pertama PNS Dan institusi pemerintah dan swasta Yang keempat, BSI Deposito Merupakan produk BSI yang menjadi sarana investasi berjangkauan Waktu tertentu dalam mata uang rupiah dan dolar Yang dikelola berdasarkan prinsip muderobah mutlakoh Untuk syarat dan kantoran umum Perorangan yakni KTP, NPWP, paspor, kitas, dan kitab Untuk perorangan sesuai badan hukum BSI Tabungan Haji Indonesia Artinya tabungan yang dijalankan menggunakan prinsip syariah dengan akad muderobah Untuk pendaftaran kesisku HAT kemenang akan dilakukan ketika jumlah tabungan telah mencapai 25.100.000 rupiah Sesuai dengan kentutuan dari Kementerian Agama Untuk target statementnya yakni Nasabah perorangan usia 17 tahun ke atas Atau sudah menikah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekian presentasi dari kelompok kami Berikut ada dokumentasi wawancara kelompok kami Dengan salah satu karyawan Bangsiria Indonesia Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh